Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Di episode hormat kali ini, gue pengen ngebahas tentang sebuah fenomena youtuber yang pernah viral tahun lalu Dan beberapa waktu yang lalu, viral lagi Karena doi sempet menghilang Dan udah gak upload video selama 8 bulan Yes, sesuai judul, video ini tentang Ketiam Dan karena pembahasan videonya itu bakalan lumayan panjang Bakalan gue split videonya jadi beberapa bagian So langsung aja klik tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan part-part berikutnya Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi, oke? Tapi sebelum kita ngebahas tentang kasus doi yang viral sekarang Gue pengen aja kalian buat flashback singkat Ngebahas tentang kasus doi di videonya tahun lalu Supaya temen-temen yang belum ngikutin kasusnya bisa paham Dan ngikutin ceritanya bareng-bareng Oke gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kate Diab adalah seorang food vlogger, youtuber mukbang Yang biasa membuat konten video dengan genre ASMR Jadi seperti yang kalian tau ya, dia cuma makan di depan kamera Ngomongnya juga dikit Dan yang lebih ditonjolin itu suara dia ngunyah atau ngecap makanannya Pas gue bikin video ini, subscriber doi hampir mencapai 800 ribu Dan video doi itu gak banyak ya Cuma sekitar 30 video aja Selama dia 2 tahun jadi konten kreator di Youtube Jujur gue sendiri, gue pribadi nih Gue gak terlalu suka buat ngeliatin orang makan Apalagi sampe berlebihan dengan jumlah makanan yang sangat besar seperti itu Karena selaper-lapernya gue aja, gue gak pernah makan sampe kayak gitu guys Dan ngedengerin suaranya orang buat ngecap makanan sampe segitu kerasnya itu Menurut gue bukan malah satisfying atau ngerangsang buat napsu makan ya Buat gue itu jadi annoying Makanya gue sama sekali gak pernah nontonin YouTube-video youtuber Dengan genre ASMR atau konten mukbang seperti itu Padahal viewsnya gede-gede guys Di semua videonya Kit ini, dia sama sekali gak pernah ngasih liat wajahnya Jadi dia makan itu cuma kelihatan bagian hidung ke bawah Dan bagian hidung ke atas itu kayak ditutupin sama penutup wajah Tapi anehnya di beberapa video Kit, bagian hidungnya itu juga ditutup guys Mungkin dia pake masker atau apa gue juga gak tau Tapi aneh aja sih menurut gue, kan susah ya nafasnya kalo ditutupin masker kayak gitu Jadi viewersnya Kit ini sama sekali tidak ada yang mengenal Kit Karena mereka cuma liat bagian hidung Kit sampe kedagu Inilah yang bikin viewersnya Kit Yap ini ngerasa kalo dia ini misterius banget Selain itu, Kit Yap juga jarang banget ngomong di videonya Di beberapa videonya, Kit ini ngomong pake bahasa Inggris Biasanya di bagian awal video, kayak Hi guys Atau So yummy Jadi kayak bisik-bisik gitu guys Walaupun di channelnya dia mengaku kalo dia berasal dari Amerika Banyak viewersnya yang ngerasa kalo Kit ini bahasa Inggrisnya gak terlalu bagus Jadi muncullah kecurigaan kalo Kit ini bukan orang Amerika Dan berkali-kali di videonya, Kit ini selalu ngomong kalo dia ini youtuber yang gak ada krunya kayak gue Jadi dia ini melakukan segala sesuatunya sendiri Mulai dari mempersiapkan makanannya, syuting, sampe ngedit Itu semuanya dia lakukan sendiri Kasus Kit Yap berawal ketika dia mengupload sebuah video pada 21 Juni 2019 Dengan judul 2 whole fish, whole giant squid, lobster, king crab, salmon and tuna raw, octopus, scallop, shrimp Dimana di video ini banyak sekali kejanggalan yang ditemukan sama viewersnya Kecurigaan viewersnya muncul karena gerak-geri Kit di video ini itu sangat berbeda dengan video-video Kit sebelumnya Kita mulai dari keanehan yang pertama Memang Di semua video Kit Yap, sebelum video yang gue mention judulnya barusan Kit itu selalu memakai baju berlengan panjang Tapi gak tau kenapa ya, tiba-tiba di video Kit yang ini Dia pake t-shack lengan pendek Dan karena inilah, viewersnya jadi bisa ngeliat bagian lengan dari Kit Dan disitu ternyata ada luka memar Gak cuman itu, di bagian bawah bibir Kit, disitu juga ada luka kayak memar Seolah bibirnya Kit ini kayak abis ketonjok atau kejedot Tapi Kit Yap sempat memberikan klanifikasi melalui postingan di community Youtubenya Dia bilang kalau luka memar di bagian tangannya itu karena terbakar sinamata hari Sedangkan luka di bagian bibir bawah Kit, itu disebabkan oleh penyakit bernama herpes labialis Tapi gue ngerasa aneh, emang ada ya orang kulitnya terbakar bentuknya kayak gitu Kalau kena sinamata hari kan harusnya seluruh tangannya dia kan Dan itu pun paling agak coklat atau apa gitu Bukan kayak memar merah gitu Jadi banyak virusnya dia yang ngerasa kalau pengakuan nyakit ini gak masuk akal Dan virus herpes yang gue mention tadi itu bukan herpes penyakit kelamin ya guys Itu dua virus yang berbeda Jadi memang ada penyakit herpes yang gejalanya itu muncul memar di bagian bibir Dan itu biasanya ditularkan karena kontak jarak dekat Seperti ciuman dan segala macam Jadi walaupun Kit ini sudah memberikan klarifikasi di postingan community Youtubenya Tetap aja viewersnya ini masih gak percaya dan ngerasa kalau Kit ini berbohong Dan mulailah muncul spekulasi kalau Kit ini sedang diculik Dan yang memposting klarifikasi yang tadi itu bukan Kit Bisa jadi penculiknya Masih di video yang sama di menit 5 lebih 36 detik Di situ Kit sempat melakukan sebuah gerakan tangan yang menurut viewersnya itu aneh banget Jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis Kit Seperti mengetuk-ngetuk mangkuk yang ada di depannya yang berisi sauce Banyak yang mengaitkan gerakan tangan Kit itu dengan Sandi Morse Buat kalian yang gak tau Sandi Morse Sandi Morse adalah sistem representasi huruf dan angka dengan menggunakan kode titik dan garis Jadi memang cara penggunaannya itu kayak di tap-tap gitu guys Biasanya dipakai buat komunikasi antar kapal, mercusuar, dan lain-lain Dan sekali lagi, Kit menyangkal kalau yang dia lakukan itu adalah Sandi Morse Dia memposting sebuah komen di videonya tadi Dan mengklaim bahwa apa yang dia lakukan itu adalah gerakan random Dan bilang, kalaupun dia diculik, gak mungkin dong penculiknya ngebiarin dia buat ngedit videonya Masuk akal dong Tapi, kalau gue amatin, memang kayaknya itu bukan Sandi Morse guys Itu kayak gerakan refleks aja gitu Yang biasanya kalau kita abis makan lalapan misalkan Abis pegang-pegang sauce-nya gitu kan tangan kita basah Jadi mungkin digibas-gibasin supaya sausnya itu netes gitu Tapi, coba deh kalian perhatiin Ada yang aneh di bagian komen yang ditulis Kit tadi Di situ, dia tidak menggunakan kata I Tapi dia pakai kata she Which is, she itu merupakan kata yang merujuk pada orang tiga Jadi, yang nulis komennya tadi itu siapa? Gak mungkin kan Kit bilang dirinya sendiri itu dia Nah, di komen ini juga kelihatan kalau si Kit ini gak konsisten Di postingan community yang tadi, dia bilang Kalau memar di bagian bibirnya itu disebabkan oleh virus herpes labialis Tapi, di komen ini dia bilang itu cuma bad blemish Atau noda Jadi, yang benar yang mana? Dan usut punya usut, ternyata komen yang dia pin yang panjang itu Merupakan hasil copy paste dari postingan seseorang di Reddit Jadi, aneh banget kan? Ngapain dia copy paste postingan orang dari Reddit Dan dia copy itu ke channel Youtubenya? Kalau menurut gue, kayaknya si Kit ini agak kesulitan buat ngasih penjelasan dalam bahasa Inggris Apalagi, kalau gue lihat di description video Kit yang awal-awal Disitu dia sempat nulis dalam bahasa Perancis Pisau Yes, doi memotong ikan itu dengan mengarahkan pisaunya ke badannya Menurut gue aneh banget, gue gak pernah lihat ada orang memotong ikan dengan cara seperti itu Kenapa gak memotongnya biasa aja gitu, gini Viewersnya jadi berasumsi Ketika Kate Diab sedang memotong ikannya tadi Itu sedang ada orang di depannya Yang bisa jadi adalah penculiknya Dimana Kate sudah di ancam dan dia gak berani buat ngarain pisau itu ke orang tersebut Di sepanjang video yang tadi, Kate itu sama sekali gak ngomong satu katapun Dia cuma makan dan terus makan Tapi dia selalu ngasih tulisan di pojok kiri bawah videonya Buat ngewakilin apa yang dia pengen omongin ketika dia makan Dia tulis kalimat-kalimat kayak I'm so hungry You will have to understood it I love seafood so much I'm swallowing a lot of his bones But it's little and soft So no dangerous I pull out the larger with my fingers Dia sering kasih penekanan dengan ngasih huruf besar atau huruf kapital Dan juga huruf vokal yang diulang-ulang Kayak so hungry Disitu O nya ada tiga Sama sekali gak ada yang aneh di bagian tulisan pojok bawah video Kate Sampai di menit ke 17 lebih 36 detik Disitu Kate menulis The meat is so delicious Soft and tender Nah disini agak aneh nih Dia pertama kalinya menggunakan huruf kapital di akhir kata delicious Kalau kalian lihat disitu ada tiga huruf besar So, S, delicious Disitu ada O dan S Kalau digabungin Tiga huruf itu menjadi S, O, S Yang merupakan pesan singkatan untuk seseorang yang sedang membutuhkan bantuan Jadi viewersnya Kate ini mikir Kalau dengan sengaja dia ngasih huruf besar di belakang kata delicious ini Buat ngasih tau ke mereka Kalau dia sedang butuh bantuan Bergeser Di bagian akhir video ketika Kate ini sudah hampir selesai makan ikan yang tadi Dan hanya tersisa beberapa potong ikan aja Kate makannya udah mulai lambat Mungkin karena Doi ini udah mulai kekenyangan ya Tiba-tiba mangkuk yang berisi sos di depan Kate ini bisa bergeser Dan sesaat setelah itu Doi makannya jadi cepat lagi Seperti yang gue bilang di awal video tadi Kate ini selalu mengklaim kalau dia syuting sendirian Gak pernah ada orang lain di ruangan itu ketika dia sedang syuting Jadi siapa yang geser mangkuknya Kate ini? Banyak viewersnya yang ngira yang menggeser mangkuk Kate tadi itu adalah penculiknya Dia ngasih sinyal ke Kate supaya Kate makan lebih cepat Makanya setelah itu Kate langsung makannya jadi cepat lagi Sebenernya masih banyak banget keanehan-keanehan yang diasumsikan viewersnya ke Kate ini Mulai dari thumbnailnya dan segala macem Tapi menurut gue kayaknya itu terlalu gak masuk akal dan kebanyakan cocok kologi aja Oh iya ada satu lagi nih yang belum gue mention di menit 4 lebih 51 Disitu ada suara benda yang cukup keras Coba deh kalian dengerin dulu Suara yang tadi itu kayak suara benda yang dipukul atau dibanting Tapi kalau gue ngerasa itu kayak suara meja yang ketekan Persis di momen sebelum suara itu muncul Kate naruh dua sikutnya ke atas meja Dimana beban meja otomatis pasti jadi bertambah Dan bahkan keliatan di kamera kalau mejanya itu gerak Mungkin aja meja yang dipakai Kate ini ringkih dan gak terlalu kuat Jadi ketika dia naruh dua sikutnya di atas meja tadi Mejanya jadi ketekan dan bersuara Nah dari semua video yang kita lihat tadi Kalian bisa lihat sendiri kan Kate ini makannya itu segitu banyak loh Dan dia mengaku kalau dia makan segitu itu rutin guys Sekitar 2-3 kali dalam seminggu Wow Gokin Tapi dengan pengakuan dia seperti itu Coba deh kalian perhatikan badannya Kate Kayak bertolak belakang banget kan dengan apa yang dia klaim Badannya kurus banget dan sama sekali gak mencerminkan orang yang suka makan Jadi viewersnya semakin percaya kalau Kate ini sedang diculik Bisa jadi diculik oleh orang-orang terdekatnya sendiri Mungkin orang tuanya, keluarganya, atau pacarnya Dimana Kate ini dipaksa untuk terus menerus makan Dan membuat video di konten Youtubenya Supaya dia terus menghasilkan banyak uang Dan kalau dia tidak mau melakukan hal itu Dia bakal disiksa So gimana menurut kalian? Apakah benar Kate ini sedang diculik? Apakah benar kalau Kate itu tidak sendirian di ruangan itu? Siapa sih identitas Kate ini sebenarnya? Dan gimana kabar Kate tiap sekarang? Pembahasan kasus Kate ini belum selesai Gue bakal lanjutin buat bahas di next episode So stay tune di channel gue Subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng Supaya gak ketinggalan Bye Sub indo by broth3rmax